Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Mantan Ratu Kecantikan Dunia, Maze World 2000 ini secara mengejutkan menyatakan niatnya mundur dari dunia Bollywood. Dalam berbaik kesempatan wawancara dengan awak media, Priyanka menyampaikan alasannya yang sangat mengejutkan dibalik keputusannya meninggalkan Bollywood. Priyanka mengaku dikucilkan di industri perpilaman Bollywood sebagaimana penuturannya pada acara podcast Armchair Expert di Amerika Serikat baru-baru ini. Menurut Priyanka, dirinya merasa lelah dengan segala hal yang berbau politik dibalik industri perpilaman India, dan dia memilih untuk beristirahat. Priyanka Chopra diketahui telah lama meninggalkan India dan memilih pindah serta berkarir di Amerika Serikat. Sejak karirnya di perpilaman Hollywood dimulai setelah pertemuan tidak sengaja dengan eksekutif casting ABC. Priyanka mengikuti audisi untuk serial thriller Quantico pada tahun 2015. Dari serial tersebut, karir sebagai bintang Hollywood semakin terbuka. Sebut saja beberapa film yang dimainkan Priyanka Chopra seperti Baywatch tahun 2017, Asian Romantic tahun 2019, hingga salah satu franchise Matrix. Priyanka juga membintangi film Love Again dan serial TV drama series Citadel yang akan dirilis pada 28 April mendatang. Priyanka yang punya nama lengkap, Nahali Priyanka Arundhati Chopra lahir pada 18 Juni 1982 di Jamsetpur, India. Dia adalah seorang aktris, penyanyi, dan produser film terkenal. Salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di industri perpilaman India. Priyanka telah menerima banyak penghargaan termasuk dua penghargaan film nasional dan lima penghargaan film pet. Pada tahun 2016, pemerintah India menghormatinya dengan Padmasuris, wanita paling berpengaruh di dunia. Tahun 2012, Priyanka Chopra sempat menghiburkan dunia hiburan Bollywood karena pertengkarannya dengan produser terkenal Karan Johar. Namun, tak lama setelah pertengkaran itu, Karan Johar menyatakan penyesalannya di depan media. Mungkinkah ini salah satu alasan Priyanka Chopra meninggalkan gemerla perpilaman India Bollywood dan hijrah ke Hollywood? Kita tunggu saja, cerita selanjutnya hanya di Bolly Hits Official. Terima kasih telah menonton!